Halo sahabat font grafi balik lagi bersama gua Tom 89 dari font grafi.tex Oke sob jadi di video kali ini gua mau unboxing satu buah paket ya ini berupa handphone dikarenakan handphone saya sudah rusak dan akhirnya saya membeli handphone baru dan ini saya beli di luar negeri atau di Malaysia ya sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada Heidi Dot yang telah membantu saya untuk membeli HP tersebut dan akhirnya sampai ke tangan saya terima kasih Om Didot Oke Oke langsung aja kita buka ya paketnya dan ada apa aja Oke ini dia ada di dalam paketnya ya dan Oke sob sebelumnya ini paket sudah dibuka oleh Bia Cukai karena untuk mengecek barangnya ya dan saya juga telah membayar pajak dari handphone ini dan sudah saya daftarkan emailnya dan untuk harganya ini yaitu pajak masuk dan sebagainya itu sekitar Rp1.100.000 ya ini kita dapat Pixel 3 case nya Oke ini dia Google Pixel 3 nya di bagian depan ini terdapat logo Google Google Pixel 3 seperti ini terus bagian belakang Google Pixel yang 64 warna hitam ya kosong dan disini ada tim Pixel dusnya penyok rana malum lah dikirim dari luar negeri dan ini sudah dibongkar oleh Bia Cukai tapi nggak jadi masalah ya penting HPnya utuh Oke langsung aja kita buka kotaknya ini dia ada handphonenya sob wow ini handphone beli baru bukan beli second ya ini beli baru oke wow sebutnya mantap banget dan kecil banget ya terus kita lihat lagi ada apa aja di dalam paket pembelian saat kita membeli HP Google Pixel karena ini untuk yang pertama kalinya saya membeli HP Google Pixel ini ada SIM ejector terus disini ada buku panduan yang berbahasa Inggris ya dan ada bahasa Mandarin juga terus disini ada let's get stator ini juga ada bahasa Inggris dan sebagainya ini sebagainya penggunaan dari si Google Pixel 3 nya oke ini karena jarang dipakai jadi kita masukkan lagi kitab-kitab-kitabnya ya jarang banget dipakai dan kita lihat ada apa lagi oke disini kita dapat kabel tipe C ya terus disini ada kabel OTG ini bisa colok ke USB terus kita dapat jack audio dari si Pixel 3 nya nih dia untuk menggunakan headset terus disini kita juga dapat handsfree atau headset ya nah bukanya tinggal tarikin ya sob nah dia handsfree dapat wow ini masih baru semua sob karena saya memang beli baru oke ini kita singkirkan dulu aja terus kita dapat apa lagi oke disini kita dapat dock adapter yang seperti ini jadi kita harus pakai converter lagi baru bisa dipasang di Google Pixel 3 ya oh ini tipe C ke tipe C lagi sob jadi colokannya beda oke oke sekarang saatnya kita eee cek dulu si HP nya sob oke sekarang saatnya kita nyalakan si Google Pixel 3 nya ya seperti biasa ini ada Google Pixel oh ya untuk di layarnya ini saya karena menggunakan filter ND jadi eee hasil layarnya agak blank ya sebenarnya hasilnya sih normal aja oke ini dia eee HP Google Pixel 3 nya sudah masuk ke home screen dan ini simpel banget dan kecil banget sob asli kecil banget ini tapi menurut saya sih worth it banget ya dan kita lihat menunya sedikit oke ini saya baru pertama pakai Google Pixel jadi agak bingung ya sedikit canggung ya bisa saya pakai HP-HP Android lainnya itu oke tidak ada aplikasi macam-macam seperti Android lainnya ya ini bener-bener dari si Google Pixel 3 nya atau Google Pixel OS oke sekarang kita lihat ke bagian memorinya ya kita lihat storage nya sudah berapa sudah terpakai sekitar 11GB dari 64GB oke sob untuk spesifikasi dari si Google Pixel 3 ini ya eee untuk bodinya ini dia menggunakan aluminium frame dan sudah dipasangi Gorilla Glass 5 depan belakang ya dan sudah memiliki sertifikat IP68 itu anti air dan anti debu dan untuk display sendiri dia memakai 5,5 inch dan untuk kamera belakang dia ini single camera dengan resolution 12MP dengan buka f1.8 ya ini sudah mantep banget dan sudah ada dual pixel PDA app dan sudah support OIS untuk perekaman video dan untuk slow motion nya itu sekitar 240 fps dan di bagian kamera depan eee Google Pixel 3 ini dilengkapi dengan 8MP dengan bukaan f1.8 sudah ada sensor PDA app secondary 8MP f2.2 aperture dan fixed focus dan untuk perekaman 1080p sampai 30fps video rekaman nya sob dan untuk OIS nya sendiri sudah pakai OIS yang 9 dan support ke OS 10 sob dan chipset yang digunakan dari Google Pixel 3 sendiri adalah Snapdragon 485 octa-core CPU Rio 385 gold dan memori nya disini dia pakai memori yang 4GB RAM 64 storage dan baterai nya ini baterai nya kecil banget sih menurut saya ini baterai sekitar 2915 mAh kecil banget dan sudah support fast charging oke sekarang kita lihat di bagian samping sini ya oke disini kosong disini ada sim card oke untuk sim card nya kita lihat dulu ya oke sim card nya kita lihat oke kita lihat sim card nya apakah dia support beberapa kartu karena saya baru pertama kali megapixel itu aja sob sim card nano sim card ya satu kartu handphone atau kartu internet lah setelah itu disini ada charger tipe C dan disini ada volume up dan volume down disini ada tombol power dan ini ada cancelling noise oke teman-teman sekarang kita lihat di bagian sektor kameranya ya kenapa saya akhirnya memilih Google Pixel 3 kita lihat kameranya disini ada motion oke kita lihat disini ada panorama, portrait, kamera, video, dan more di more sendiri dia ada photosphere slow motion dan ada setting ini ya untuk kamera Google Pixel 3 ini tidak ada mode pro atau mode manual yang bisa mengatur shutter speed, ISO, dan sebagainya oke disini ada menu timer ini untuk weight balance dan ini untuk flash, kita matikan aja flash nya yang saya suka dari Google Pixel 3 itu di bagian setting kameranya itu dia support kamera RAW saya sedang mencari kamera RAW nya ini untuk zoom nya ya untuk zoom more setting nah disetting ini kita lihat oke kita setting dulu ke 3 banding 3 biar rasio ya terus kita masuk ke edge panel HDR control nya kita aktifkan terus store video ini kita aktifkan juga terus disini kita pilih resolusi yang paling besar yaitu 12MP terus ke videonya kita pilih yang ini aja 4K ini HD udah sob segitu doang untuk settingan si kamera dari Google Pixel 3 tidak ada mode pro atau mode manual jadi kita saat kita ingin menggunakan mode manual kita harus menginstal aplikasi ini namanya Google Camera nah di mode portrait ini kalau gak salah kita juga bisa setting lagi sob itu dia kayak ada pengaturan Vero GFAC atau apa nya gitu ya saya harus banyak belajar banget nih mengenai si HP dari Google Pixel 3 ini sob dan sekarang kita lanjut ke bagian video ya ini videonya kita lihat dia juga bisa mengatur seperti temperatur atau watch balance ini lebih tepatnya nge-watch balance jadi dia bisa nge-watch balance kita pilih yang auto aja sih untuk rekamannya oke lah segitu dulu ya untuk review kameranya nanti untuk hasilnya kita akan hunting HP menggunakan Google Pixel 3 ini oke teman-teman segitu dulu untuk video unboxingnya semoga video ini bermanfaat jangan lupa klik tombol like share, komen, dan subscribe ke channel phone graph video text dah sampai jumpa lagi minggu ke teman-teman ternyata 铺 tan ter em Terima kasih.